Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi Di video kali ini aku akan membuat sayur bening bayam oyong Nah untuk teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara pembuatannya Langsung aja tonton videonya sampai selesai 2 ikat bayam yang udah aku potong-potong lalu dicuci bersih 2 buah oyong yang sudah dipotong-potong Untuk bumbunya disini aku gunakan 2 siung bawang merah 2 siung bawang putih Garam secukupnya saja Penyedap rasa secukupnya saja Oke teman-teman disini aku udah siapkan air Ini airnya udah panas tapi belum mendidih ya teman-teman Langsung aja sekarang aku mau masukin bawang merah dan juga bawang putih Ini tuh aku mau bikinnya tuh kan sayur bening Jadi aku gak tumis dulu bawangnya Langsung aja aku masukin bayam Masukkan juga oyong Nah ini sekarang kita aduk sampai tercampur rata Ini tuh simpel banget cara buatnya ya Setelah tercampur rata semuanya Langsung aja aku mau masukin penyedap rasa Lalu garam Aduk kembali sampai tercampur rata Nah udah selesai seperti ini Sekarang aku mau tutup aja Lalu dimasak sampai matang Nah teman-teman ini airnya udah mendidih Ini kita aduk sesekali aja Gak usah terlalu sering ya Nah sekarang ini mau aku masak sampai matang Oke teman-teman ini sayurnya udah matang Nah sekarang ini mau aku angkat ya Aku matiin dulu kompornya Lalu angkat dan simpan di mangkuk Ini tuh sayur ini cocok banget Kalo buat yang panas dalam Kalian bisa pakai resep ini ya Dan ini juga rasanya enak Oke teman-teman ini dia sayur bening bayam oyong Ala dapur desi Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye